Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Bu Fitriana Sutan SPD Guru Bidang Studi Geografi dari SMA Islam Anizam Medan Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang Persebaran flora dan fauna di Indonesia Dan sekarang kita masuk pada persebaran flora di dunia Persebaran flora di dunia dapat dikaji dengan menggunakan sistem bioma Bioma adalah gabungan beberapa ekosistem Yang terdapat dalam suatu wilayah geografis dengan iklim dan kondisi yang sama Bioma flora di dunia meliputi sebagai berikut 1. Hutan hujan tropis Ciri-ciri hutan hujan tropis Yang pertama, curah hujan sangat tinggi Yang kedua, tumbuhan heterogen Artinya tumbuhan ini beraneka ragam Yang ketiga, evergreen Artinya, hijau sepanjang tahun Yang keempat, hutan sangat lebat Yang kelima, kanopi rapat Jadi kanopi disini adalah tutupan yang paling atas Itu karena tadi daunnya lebat Sehingga dia membentuk kanopi Yang keenam, sinar matahari tidak tembus ke dasar hutan Jadi sinar matahari ini tidak bisa menembus ke dasar hutan Karena tadi yang ada kanopi atau tutupan daun tadi yang lebat Sehingga matahari tadi tidak bisa tembus ke dasar hutan Udara di tengah hutan lembab Karena tadi matahari tidak sampai ke dasar hutan Sehingga tidak, apa namanya, kelembabannya kurang Sehingga dia membuat udara di sekitar Atau di dalam hutan atau di tengah hutan tadi itu lembab Banyak tumbuhan evipid Ya, tumbuhan evipid ini adalah tumbuhan yang menempel atau memanjat Seperti benalu Nah, itu masuk ke dalam tumbuhan evipid Kemudian yang ke sembilan Ketinggian pohon 20 meter sampai 40 meter Ya, ini kalau hutan hujan tropis ini Ketinggian pohonnya tadi rata-rata di atas 20 ya 20 meter sampai 40 meter Bahkan ada yang sampai 60 meter Yang ke sepuluh Terdapat liana atau pohon menjalar Ya, mungkin Anda pernah perhatikan Kalau misalkan ada tumbuhan menjalar seperti sirih itu Ya, itu termasuk ke dalam tumbuhan liana juga Atau yang berakar-akar ya Jenis flora antara lain Jelutung, ramin, rengas, liana, dan lain-lain Jenis fauna yang ada di sini Walaupun nanti kita akan membahas fauna di dunia Tapi yang kita bahas apa saja fauna yang ada di hutan hujan tropis ini ya Jadi ada monyet, orang hutan, harimau, piton, rangkong, dan lain-lain Jadi persebarannya di mana? Persebaran hutan hujan tropis ini Di negara-negara yang beriklim tropis seperti Amerika Tengah Yaitu meliputi Meksiko, Honduras, Nicaragua Kemudian Amerika Selatan Meliputi apa? Brazil, Peru, Columbia, Venezuela Kemudian ada daerah Afrika ya Ini meliputi Tanzania, Nigeria, Rwanda Kemudian Asia Tenggara meliputi apa? Indonesia dan Malaysia ya Kemudian masuklah dia Australia bagian utara Jadi itu tadi daerah persebaran hutan hujan tropis di dunia Bioma hutan gugur atau peluruh Ini ya yang nomor dua adalah bioma hutan gugur atau peluruh Ciri-ciri hutan gugur yang pertama Memiliki empat musim Yaitu musim panas, gugur, dingin, dan musim semi Curah hujan 750 mm ke atas Suhu udara hangat waktu musim panas Tidak terlalu dingin pada musim dingin Pepohonan berdaun lebar Yang kelima, hijau pada waktu musim dingin Yang keenam, daun rontok pada waktu musim gugur Yang ketujuh, jarak antar pohon sedang Yang kedelapan, jenis tumbuhan relatif sedikit dan berukuran pendek Ya berarti tumbuhannya sangat jarang ya Jenis peluruhannya Ada owak, baswut, nepel, ternak, dan lain sebagainya Jenis fauna Ada panda, bajing, serigala, rusa, dan lain sebagainya Pesebarannya Timur Laut Amerika Kemudian negara-negara Eropa Barat dan Inggris Negara-negara Eropa Tengah Asia Timur Yaitu Korea, Jepang Kemudian Australia Jadi Ini adalah negara-negaranya ini Inilah maksudnya negara yang mempunyai 4 musim tadi Sehingga dia memiliki yang namanya bioma hutan gugur Di mana dia akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau dan bertunas pada musim penghujan Itu ciri-ciri dari bioma gugur Bioma yang ketiga yaitu bioma taiga Ciri-ciri bioma taiga Satu Musim dingin cukup panjang Serta musim kemarau yang panas dan sangat singkat Jadi musim panasnya itu Apa namanya musim kemarau itu ya panas ya Kemudian dia singkat Jadi lebih lama dia musim dinginnya Yang kedua Selama musim dingin air tanah berubah menjadi es Hingga 2 meter di bawah permukaan tanah Jadi Air tanah itu berubah menjadi es Ya Hingga kedalaman 2 meter ya Dari di bawah permukaan tanah Yang ketiga Jenis tumbuhan sedikit Hanya 2 sampai 3 jenis saja Yang keempat Daun tumbuhan berbentuk seperti jarum Ya Dan kalau misalkan ananda tadi melihat daunnya seperti jarum Berarti dia termasuk ke dalam bioma taiga tadi Yang kelima Bagian luar daun mengandung zat lilin Sehingga tahan terhadap kekeringan Yang keenam Jenis hewan yang bisa hidup sedikit Jenis floranya Ada alder, bridge, juniper, spruce, dan lain-lain Jenis faunanya Beruang, rubah, serigala, dan lain sebagainya Persebarannya di belahan bumi utara Yaitu di Rusia dan Kanada Ya Jadi Ciri dari bioma taiga ini adalah Daunnya yang berbentuk jarum atau seperti jarum Kemudian Tumbuhannya itu Tidak banyak ya Hanya sekitar 2 sampai 3 jenis saja Dan jenis hewan yang bisa hidup juga sedikit Kenapa? Karena dia tadi lebih lama mengalami musim Dingin Dan musim kemarauannya itu sangat singkat ya Nah Kemudian kalau misalkan tadi Selama musim dingin Air tanah itu berubah menjadi es Hingga kedalaman 2 meter di bawah permukaan tanah Nah itu dia Jadi kalau dingin seperti itu Jarak makhluk Atau misalkan makhluk hidup yang Bisa hidup ya Atau bertahan lama Yang keempat Bioma tundra atau lumut Ciri-ciri bioma tundra Yang pertama Hampir seluruh wilayahnya tertutup salju Yang kedua Musim dingin yang panjang dan gelap Serta musim panas yang panjang dan terang Karena berpengaruh gerak semu matahari Yang ketiga Umur tumbuhan sangat pendek Sekitar 1-4 bulan Yang keempat Tidak ada tumbuhan besar Hanya tumbuhan kecil Seperti rumput dan lumut Jenis floranya Ada lumut kerak Rumput teki Semak pendek Dan lain sebagainya Jenis fauna Ada rubah Kelinci salju Muskok Karibu Atau karibau Dan lain sebagainya Persebarannya Yaitu Kutub utara artik Greenland Dan Antartika Jadi ini Bioma tundra ini adalah Bioma yang ada di daerah Kutub ya Atau daerah yang paling dingin disini Sehingga Seluruh wilayah itu hampir tertutup salju Kemudian musim dinginnya panjang dan gelap Sehingga matahari juga Terlalu singkat Kemudian umur tumbuhan itu sangat pendek Sekitar 1 sampai 4 bulan saja Dan tidak ada tumbuhan yang besar Karena Hanya jenis lumut-lumut saja Dan rumput yang pendek-pendek Itu kalau untuk bioma tundra Jadi dia tersebar di mana? Di daerah Kutub ya Ananda Termasuklah dia juga Greenland dan Antartika Yang kelima Bioma savana atau sabana Ciri-ciri bioma sabana Yang pertama Curah hujan rendah Yang kedua Suhu panas sepanjang tahun Yang ketiga Tumbuhan didominasi oleh rumput Jenis flora Ada akasia Semak belukar Rengas dan lain-lain Jenis faunanya juga ada ya Ada zebra Kerbau Badak Singa Harimau Cita Haina Anjing hutan Dan lain sebagainya Persebarannya itu ada di Afrika Amerika Selatan Australia India Dan Indonesia Jadi ini bisa kita lihat Daerah persebarannya Dari daerah persebarannya saja Contohnya Indonesia Tapi bukan Indonesia bagian barat ya Itu mayoritas Indonesia tadi yang bagian tengah Yaitu daerah Nusa Tenggara Baik itu Nusa Tenggara Barat Maupun Nusa Tenggara Timur Itu mayoritas adalah daerah pertenakan Makanya pertenakan terbesar di Indonesia itu Berada di daerah Nusa Tenggara Atau mungkin di Australia Bahkan banyak Sapi-sapi itu di Import dari Australia ya Karena Australia itu Punya Yang namanya Padang rumput ya Atau sabana yang luas Sehingga dia cocok untuk peternakan Yang keenam Ada stepa Jadi Antara stepa dan sabana ini Hampir sama ya Jadi stepa Merupakan nama lain Dari padang rumput Stepa Merupakan hamparan Yang ditumbuhi padang rumput Dan tidak ada pohon lainnya Sebab Daerah ini Memiliki udara yang sangat kering Dan cadangan air yang sedikit Sehingga Hanya rumput yang dapat tumbuh Dan mampu bertahan hidup Ya Jadi Stepa ini Hampir sama dengan sabana tadi Kalau sabana ini Dia ini Sabana tadi Dia masih ada Pohon-pohonnya sedikit Itu ya Atau semak belukarnya Tapi kalau stepa ini Ini Semua padang rumput Itu ya Kenapa Seperti ini Karena tadi Udara yang sangat kering Kemudian cadangan airnya yang sedikit Sehingga Hanya rumput yang dapat tumbuh Dan mampu bertahan hidup Kalau mungkin Persebarannya Hampir sama dengan Yang sabana tadi ya Ada Australia juga Ada Indonesia Ada India Jadi kalau kita Dalam Indonesia Ada Nusa Tenggara itu Jadi dia ada Stepa Ada sabana Jadi Kalau dia Stepanya Dia berada di daerah Nusa Tenggara Timur ya Kalau sabana tadi Di daerah Nusa Tenggara Barat Jadi harus bisa Ananda bedakan Mana yang sabana Mana yang stepa Walaupun sama-sama Padang rumput Tetapi stepa tadi Dia padang rumput Secara keseluruhan Sabana tadi Dia masih ada Semak belukarnya Yang ketujuh Bioma gurun Ciri-ciri Bioma gurun Satu Curah hujan Sangat rendah Lebih kurang Dari 250 mm Pertahun Intensitas Panas matahari Sangat tinggi Yang ketiga Tingkat penguapan Lebih tinggi Dari curah hujan Yang keempat Air tanah Cenderung asin Karena larutan garam Dalam tanah Tidak berpindah Yang kelima Jenis kehidupan Sangat sedikit Yang keenam Daun tumbuhan kecil Dengan akar yang panjang Yang ketujuh Permukaan Tumbuhan Berlapiskan Zat lilin Bertujuan Untuk mengurangi Penguapan Jadi disini Ciri-cirinya Tadi Ini karena Curah hujan Yang rendah Ini disebabkan Oleh Intensitas Panas matahari Itu tadi Sangat tinggi Sehingga Curah hujannya Juga rendah Disitu Karena Siklus hidrologinya Itu Tidak sama Dengan Siklus hidrologi Misalkan Yang berada Di daerah Hutan hujan Tropis Misalnya Jadi dari situ Juga bisa Kita lihat Kemudian Tingkat penguapan Lebih tinggi Karena tadi Intensitas matahari Tadi Kemudian Air tanah Cenderung asin Karena tadi Katanya Larutan garam Itu Dalam tanah Itu Tidak berpindah Jenis kehidupan Sedikit Jadi Tidak semua Makhluk hidup Juga Bisa Hidup Di daerah Yang panas Atau daerah Gurun Hanya Sedikit Terbatas Tumbuhannya Atau daun Tumbuhan itu Kecil Dengan akar Yang panjang Jadi Kalau kita Perhatikan Ini Seperti Kaktus Akarnya Panjang Kemudian Permukaan Tumbuhan Berlapiskan Zat lilin Ini pas Sekali Dengan Kaktus Dimana Zat lilin Itu Tujuannya Untuk Mengurangi Penguapan Karena Tadi Intensitas Panas Matahari Sangat Tinggi Apabila Misalkan Pori-porinya Besar Maka Akan Memper Cepat Yang namanya Penguapan Sehingga Dia Kekurangan Yang namanya Air Jenis floranya Ada Kaktus Kurma Perbena Bujum Ini dia Jadi Kalau kita Lihat Kaktus Kurma Dan lain-lain Ini Termasuk Flora Yang ada Di daerah Gurun Jenis faunanya Ada Untah Ular Deri Kadal Kala Jenking Dan lain Sebagainya Persebarannya Ada Di Afrika Yaitu Gurun Sahara Terluas Di dunia Kemudian Saudi Arabia Ada Gurun Arab Cina Ada Gurun Gobi Amerika Utara Dan Australia Jadi Australia Ini juga Mempunyai Gurun Jadi Bioma Gurun Ini Ini adalah Bioma Atau Tumbuhan Tadi Yang terdapat Di daerah Gurun Dan Persebarannya Tadi Sudah Jelas Ada Afrika Saudi Arabia Cina Amerika Utara Dan Australia Dapat Disimpulkan Bahwa Persebaran Di dunia Tadi Ada Hutan Hujan Tropis Kemudian Ada Bioma Gugur Atau Bioma Hutan Gugur Ada Hutan Musim Sebenarnya Kemudian Ada Ada Sabana Ada Stepa Ada Padang Lumut Ada Teiga Itu dia Jadi Ada Beberapa Flora Yang ada Di dunia Itu hanya Mewakili Saja Jadi Apabila Misalkan Ada Yang mau Dipertanyakan Yang kurang Paham Silahkan Chat Di grup Kita Nanti Sharing Atau Chat Di grup Biaran Anda Lebih Paham Dan Kawan Kawan Yang Lain Juga Bisa Memahaminya Sekian Materi Kita Pada Hari Ini Mudah Apa Yang Ibu Sampaikan Tadi Bisa Dipahami Dan Dimengerti Wabilah Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai